Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel 2ND di Antara Sinta kali ini di Mangga Talk kita bakal memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Dr. Stone ya ini karyanya kolaborasi 2 sensei ya teman-tua jadi yang bikin cerita itu Richiro Inagaki dan ilustratornya itu Boichi mungkin ini udah menjadi salah satu manga yang kita tunggu-tunggu terbit di Indonesia ya akhirnya di minggu ini Alex Media Komputindo menerbitin versi bahasa Indonesia-nya Alhamdulillah ya akhirnya ya teman-tua tapi sebenarnya Randy ini memang sama sekali belum pernah baca ya Dr. Stone dan penasaran banget pengen segera tau ceritanya seperti apa karena denger-dengar dari teman-teman sekalian tuh kalau pertama itu ceritanya keren ya dan ada ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan makanya Randy jadi penasaran kalau dilihat dari luar artnya juga bagus nah tapi sebelum memberi kesan pertama seperti biasa kita bakal Wikipedia time dulu untuk Dr. Stone nah Dr. Stone ini ini awalnya diserialisasi di majalah Weekly Sun and Jump punyanya Suisa ya teman-tua dari tahun 2017 tepatnya di Maret 2017 sampai Maret 2022 selama 5 tahun ya dan akhirnya dibukukan menjadi 26 volume tangkobon jadi kita bakal dapat 26 volume seperti ini tamat ya teman-tua semoga lancar terbit di Indonesia kita doakan ya nah yang hebat selain versi manga ternyata Dr. Stone juga sempat diadaptasi menjadi anime anime series ya teman-tua dan yang gak kalah keren ternyata Dr. Stone ini pernah memenangkan suga bukan manga award di tahun 2019 untuk kategori Sony loh teman-tua nah ini bikin Randy tambah penasaran ya sekeran itulah Dr. Stone nah sekarang saatnya kita buka dulu kemasannya dan bereaksi atas manga Dr. Stone ini kalau dari luar kayak gini ya teman-tua sampingnya seperti ini spainnya terus belakangnya seperti ini langsung aja kita buka kemasannya Bismillahirrahmanirrahim oh jadi ini jadi ini ternyata ya covernya ini yang ini glossy ya teman-tua tapi yang stone-nya ternyata yang stone-nya ini yang batu-batunya ini draft teman-tua jadi ini UV spot ya masuknya berarti UV spot jadi yang atas ini glossy yang bawah ini batu-batunya ini draft bagian belakang ini juga draft jadi kombinasi sampingnya juga draft jadi wah berarti ini sih karena ya ternyata memang dibikin sesuai batunya kalau batunya ini draft yang depannya ini glossy hmm oke jadi ini depannya ini tulisannya Dr. Stone seperti ini terus ada volume satunya disini ini sensei-nya ya sensei-nya disini terus ada buku komiks Alex Media kompetinya di atas untuk spine-nya seperti ini ya teman-tua jadi di sampingnya ada logo Dr. Stone volume 1 bagus ya keren ya di spine-nya ada gambarnya terus ada sensei-nya disini untuk bagian belakangnya ini pertama ada logo Alex-nya seperti biasa terus ada boys comic 15 plus untuk pemaja ya berarti teman-tua ini ya terus ada sinopsis udah udah cuma itu aja ya bawa-bawa juga gak ada nah Rani bakal bacain sinopsis yang ada disini ya teman-tua Taiju seorang siswa sekolah menengah terlibat dalam fenomena misterius dimana semua manusia di dunia berubah menjadi batu dalam sekejap ribuan tahun kemudian Taiju yang terbangun dan temannya Senku memutuskan untuk menciptakan peradaban mulai dari awal kisah petualangan survival sci-fi yang belum pernah ada sebelumnya dimulai wah kayaknya keren ya ini jadi ada survival sci-fi jadi ada kayak ilmu pengetahuannya gitu mungkin ya science fictionnya ya terus ini luarnya kita mulai buka dalamnya oh gak ada halaman warna ya teman-tua jadi langsung terus ini cover dalam terus keterangan penerbitannya ini disini Dr. Stone versi Jepang itu tahun 2017 ya teman-tua oleh Suisa dan Indonesia di 2022 ini ini cover dalamnya seperti ini terus ada table of contentnya jadi ini berisi 7 captor ya teman-tua terus ada tulisannya Stone World kita lihat ke belakang oh gambarnya bagus cakep bener ini suka ya keren banget gambarnya terus belakang ada bab ekstranya ya terus iklan terus udah ya nah untuk ukurannya kita bandingin ya teman-tua kalau sama yang versi LX Media yang reguler ternyata dia memang lebih besar baik tinggi maupun lebarnya ya kayak gini terus kita bandingkan sama yang level ini yang diambil Jojo kalau sama Jojo ternyata tingginya ini sama ya teman-tua cuman untuk lebarnya beda lebih lebar Jojo ya kurang lebih kayak gitu ya untuk perbandingan teman-tua kurang lebih itu ya pembahasan fisiknya dokter Stone ya teman-tua sekarang saatnya Randy baca dulu dan nanti bakal ada kesan pertama dari Randy setelah Randy baca semuanya ya teman-tua sekarang ini jam berapa ya sekarang ini 16.53 ya teman-tua sekarang Randy mulai baca dulu kita menuju ke Time Live ya Randy baru selesai baca dokter Stone sekarang 17.17 ya jadi kurang lebih berarti 20 menit Randy baca manga ini ya teman-tua dan ternyata oh gak terduga ya baru Randy ceritanya ini gak terduga dan ada di sisipin-sisipin ilmu-ilmu pengetahuan gitu Randy bener-bener oh ternyata yang dimaksud ilmu pengetahuan bener-bener ilmu pengetahuan yang ada di dalam sini ini jadi kayak kita diajarin tentang-tentang sains gitu ya ya kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-tua kita mulai dari jalan ceritanya dulu jadi sesuai yang udah tertera di sinopsisnya jadi ini mangganya bercerita tentang persahabatan dua anak SMA yang satu itu cowok bernama Taiju yang kuat kekar gitu ya kekuatan fisiknya hebat dan satu lagi ini Senku Senku ini orang yang sangat cerdas jadi dia tuh pengetahuannya tuh di atas rata-rata manusia biasa sangat pintar gitu ya dan keduanya ini saling melengkapi tapi ternyata ada kejadian yang gak terduga ya teman-tua yaitu ada ledakan hebat yang mengubah semua manusia di bumi ini menjadi batu termasuk Taiju dan Senku nah ternyata setelah 3700 tahun kemudian si Taiju ini bisa bangkit dan hidup lagi tapi keadaannya tuh semua sudah berubah teman-tua jadi semuanya udah jadi batu dunia pun udah berubah Jepang pun yang mereka tinggali itu udah berubah jadi hutan belantara gitu ya teman-tua dan ternyata Taiju ini menemukan bahwa Senku itu juga masih hidup keduanya ini berusaha bertahan di keadaan yang balik ke zaman batu lagi makanya disebutnya mungkin Dr. Stone tuh karena kita balik ke zaman primitif ke zaman batu nah disini mulailah gimana caranya mereka bertahan hidup terus mencari makan nah disini saat mereka bertahan hidup itu kebanyakan mereka memakai ilmu yang dimiliki oleh Senku jadi ilmu pengetahuan yang dipakai sama Senku ini akhirnya di sharing ke kita juga jadi kita tahu gimana sih cara bertahan hidup cara membedakan makanan yang beracun gak beracun misalnya seperti itu ya teman-teman terus ada zat kimia apa zat kimia apa terus ini bisa dipakai apa itu ternyata ada disini itu Randy cukup kaget ya ternyata si Senku ini menjelaskan dengan detail gitu dan ada yang gak terduga ternyata selain mereka berdua ada kondisi dimana mereka akhirnya secara tidak sengaja membangkitkan kayaknya cikal bakal vilain yang bakal ada di jaman batu ini gitu nah itu yang bikin menantang dan cliffhanger nya ya teman-teman di bagian belakang ini ternyata selain mereka berdua ada juga manusia lain yang masih hidup nah itu bikin penasaran pengen segera baca lanjutannya gitu nah itu kurang lebih jalan ceritanya jadi mereka ini intinya balik ke jaman batu dan mereka berusaha membangkitkan manusia-manusia batu lainnya jadi supaya mereka bisa kembali menjadi manusia lagi gitu mereka berjuang untuk itu jadi kita lihat ya keseluruhannya seperti apa nah itu untuk jalan ceritanya ya teman-teman sekarang kita bahas tentang keunggulannya pertama itu artnya ya teman-teman artnya itu bagus banget Randy tuh sampai wow ini artnya cocok Randy suka ini keren dia backgroundnya detail ya teman-teman terus ilustrasi orangnya itu karakter desainnya juga bagus ya teman-teman Randy suka ya terus ya itu artnya itu pokoknya bintang lima menurut Randy ya keunggulan kedua yaitu world building atau ide ceritanya ya teman-teman jadi ide dimana manusia itu kembali ke jaman primitif ke jaman batu tetapi menggunakan akal pikiran yang udah dimiliki di jaman sekarang dengan ilmu pengetahuan yang udah dimiliki mereka gimana caranya bisa bertahan hidup di jaman batu itu ide yang bagus ya terus poin ketiga keunggulannya adalah ilmu pengetahuan yang disisipin disini jadi kita kayak belajar tentang macam-macam ya teman-teman banyak banget ada zat-zat kimia apa zat-zat kimia ini terus makanan yang beracun atau enggak itu kurang lebih ini disisipin disini gitu nah itu tadi keunggulannya ya teman-teman sekarang kita bahas tentang kekurangannya untuk kekurangannya sendiri Randy masih belum menemukan yang signifikan ya teman-teman tapi ini Randy kayak merasa ada pedang bermata dua di manga ini jadi tentang sainsnya itu jadi ilmu pengetahuan yang disisipin itu kadang Randy ngerasa kayak ini agak mangsa atau memang haruskah ini dimasukin disini gitu tapi itu menjadi daya taruh juga jadi ya ini antara bisa jadi kekurangan kalau untuk orang tertentu mungkin ini jadi hmm gimana sih ini emang gak ini gitu mungkin untuk beberapa orang kayak gitu tapi untuk orang yang suka dengan ilmu pengetahuan mungkin ini bakalan cocok buat teman dua sekalian gitu itu jadi kayak pedang bermata dua jadi kalau untuk beberapa orang ini aneh ya menggayain kayak disisipin pengetahuan-pengetahuan gitu cuman kalau untuk orang yang suka dengan pengetahuan sambil baca komik mungkin bakal cocok sama Dr. Stone ini itu ya kurang lebih jalan cerita kelebihan dan kekurangannya dan overall sekarang kita kasih skornya kalau menurut Randy ini Dr. Stone ini sekitar 3,5 sampai 4 mungkin ya mungkin sekitar 4 ya teman dua untuk artnya sih 5 Randy suka banget sama artnya ya ini keren banget artnya Randy suka ya cocok tapi kurang lebih untuk totalnya mungkin sekitar bintang 4 nah buat teman dua yang suka sama ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu pilihan ya teman dua kalau kalian suka dengan manga di mana disisipin tentang ilmu pengetahuan itu mungkin kalian bisa coba baca Dr. Stone gitu jadi bener-bener yang ilmu pengetahuan jadi ada kimianya ada biologinya gitu tuh ya isinya ada di Dr. Stone ini gitu itu dia pembahasan kita tentang manga Dr. Stone seperti biasa kalau kalian suka sama video ini klik tombol like-nya nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita dan paling penting klik tombol subscribe-nya boleh juga share ke teman kalian yang suka sama manga atau belum tahu kalau ada channel yang bahas tentang manga seperti channelnya Dua ini dan Tara Sinta ini sekian video kesan pertama Dr. Stone see you on my next video bye-bye